Sapa Indonesia Siang menghadirkan pilihan kuliner untuk santap siang Anda, Saudara. Nah, kali ini ada bebek Jenzi Bumbu Basah yang kaya akan rempah-rempah. Harganya yang terjangkau membuat warung makan di pelosok desa di Bangkalan, Jawa Timur ini. Ramai diburu penikmat kuliner. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang suka dengan kuliner bebek? Nah, kali ini ada menu bebek yang hanya bisa dijumpai di pelosok desa Jadi, Socah, Bangkalan, Jawa Timur. Namanya warung bebek Jenzi. Warung bebek ini selalu ramai pembeli. Menu bebek Jenzi Bumbu Basah sangat digemari penikmat kuliner. Karena dagingnya yang empuk dan bumbunya yang kaya akan rempah. Untuk membuat menu bebek yang satu ini, bebek yang sudah diberi bumbu direbus terlebih dahulu lalu digoreng-garing. Meski digoreng-garing, tapi dagingnya masih empuk untuk dimakan. Sementara, untuk bumbu siramnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, perica, jahe, lengkuas, serta bumbu lainnya. Seluruh bahan kemudian digoreng dengan minyak goreng hingga matang. Bebek yang sudah digoreng kemudian disajikan di atas nasi dan disiram bumbu basah rempah-rempah Madura. Bumbu basah rempah-rempah. Apa saja itu? Ini bumbu rumpah-rempah. Bumbu rasia. Bumbu rasia. Jadi itu direbus dulu sama ikannya. Terus diangkat ikannya kalau sudah matang. Habis itu digoreng. Tekstur daging bebek yang empuk dan bumbu yang kaya akan rempah menjadi pilihan perikmat kuliner memburu menu yang satu ini. Rasa rempah-rempahnya itu benar-benar terasa dan kulit dagingnya itu benar-benar lembut dan mantul banget. Biarpun tempatnya di pelosok desa, jauh dari kota, tapi biarpun seperti itu kita harus mencarinya. Karena bumbunya sangat mantul, enak, lesat sekali. Nah, jika Anda ke Bangkalan, tak ada salahnya mampir ke warung bebek Zemsi di Cadi Soca. Hanya 15 menit dari kota Bangkalan. Untuk satu porsi nasi bebek di sini, Anda cukup rogok kocek 20 ribu rupiah. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.